Setelah susi yang balik digelar persidangan kasus pelecehan seksual di pengadilan negeri Jambi, Tedakwa adalah seorang guru SMA di Kabupaten Moro Jambi, Benisial IS. Maka Roda Hapat, Ketua Majelis Hakim Persidangan IKO menyatakan, Tedakwa terbukti melakukan pelecehan seksual kepada siswinya. Hingga hakim menetapkan Tedakwa diponis hukuman mendekam selama lima tahun di penjara. Melakukan pelecehan kabur terhadap anak, menghukum kedawa akhir-akhir dengan pendana penjara selama lima tahun dan dendam sejumlah 150 juta rupiah, subsidiya 3 bulan kurungan. Tedakwa juga digendamkan hukuman dendam 150 juta rupiah, subsidiya 3 bulan kurungan penjara. Tidak ada putusan tersebut, Jaksa Penonton Umum Kejiti Jambi menerima, sedangkan Tedakwa melalui penasaran hukumnya masih pikir-pikir.